Di dalam sebuah rumah, tinggal seorang anak bernama Siva dan bundanya. Saat itu, Siva menghampiri bundanya yang memasak di dapur. Bunda, Siva izin bermain di lapangan sama teman-teman ya? Boleh sayang, tapi sebelum keluar, jangan lupa untuk membaca doa keluar rumah ya. Siap bunda. Loh, Siva kenapa sudah pulang nak? Kenapa menangis sayang? Siva tadi sedang berlari menuju lapangan. Tapi karena Siva terlalu kencang berlari, Siva tersandung batu dan melukai lutut Siva bunda. Siva lupa pesan bunda ya, untuk baca doa sebelum keluar rumah. Maafkan Siva bunda, sebenarnya Siva belum hafal doa keluar rumah. Baiklah, bunda ajari Siva lagi ya, doa keluar rumah. Tapi sebelumnya, kita bersihkan dulu lukanya. Baik bunda. Nah, yuk kita mulai untuk baca doa keluar rumah ya. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Tapi, bunda, kenapa kita harus membaca doa ini sebelum pergi? Supaya Allah senantiasa melindungi langkah kita dimanapun kita berada dan diberkahi setiap langkahnya. Oh, jadi begitu ya, bunda. Mulai sekarang, Siva bakalan terus membaca doa ini sebelum keluar rumah. Anak bunda memang pintar. Oh iya, bunda ke warang dulu ya, nak. Kecap kita habis. Baik bunda. Jangan lupa baca doa keluar rumah ya, bunda. Ini tentang mata. Mata yang masih tertutup akan perjuangan para medis. Lalu lalang seenaknya, berkerumunan semaunya. Lihatlah para tenaga medis. Yang selalu teriris karena pandemi tak habis-habis. Jangan seakan ingin membuat Indonesia menangis atas sikapmu yang egois. Walau semakin banyak keraga yang runtuh, semangat kami akan tetap butuh. Penambahan kasus positif Di rumah sakit-rumah sakit darurat yang merangkati COVID-19 Di tahun jadi 5500 Terhadap penambahan satu pasien Dengan di rumah saja, kalian telah membantu kami untuk memutus rantai penularan. It's not social distancing, just cycle distancing. Mari jadi teladan. Mari kita menjadi pahlawan untuk keluarga dan untuk bangsa ini. Bunda kenapa? Bunda terlihat sedang marah. Iya, bunda sangat kesal dengan orang di walung tadi. Dia menyerobot antrian bunda, gak tahu apa cuaca lagi panas begini, malah bikin kesel. Kan bunda jadi kelamaan di warungnya, malah panas-panasan lagi. Bunda sabar, gak boleh marah-marah lho. Bunda, ingat ini tidak? Latak dep walakal jana. Artinya, janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga. Maka bagimu surga. HR tak berani. Bunda mau masuk surga gak nih? Masya Allah, pinter banget anak bunda ini. Makasih ya sayang, sudah diingatkan. Tentu saja, bunda mau masuk surga. Ingat bunda, marah itu sifat setan. Jadi bunda jangan marah-marah lagi ya. Oh iya, Shiva lapar gak? Bunda udah masakin masakan kosukan Shiva lho. Wah, asik. Shiva lapar sekali bunda. Yuk, kita makan. Jangan lupa berdoa sebelum makan ya sayang. Nah, nah kan, pasti Shiva gak baca doa ya? Maafkan Shiva bunda, Shiva sangat. Sangat lapar, Shiva tidak membaca doa. Ini-ini, Shiva minum air putih dulu ya. Shiva lupa ya bacaan doa sebelum makan. Ingatku bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lanafima roja tanah wakinah azar banar. Amin. Nah, itu pintar. Jangan lupa lagi ya. Siap bunda. Bunda. Tidak. 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 Bunda, Shiva sudah mengantuk sekali. Apakah Shiva boleh tidur sekarang? Tentu boleh dong. Cuci tangan cuci kaki ya. Sikat gigi. Dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Siap bunda. Ucap sekali. Sangat enak untuk tidur. Ya Allah jaga tidur Shiva ya. Kasih Shiva mimpi yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama Shiva dan bunda. Yuk teman-teman semua mengaji bersama Shiva dan bunda sekarang juga. Alif. Alif. Ta. Sa. Jaha. Ho. Del. Sel. Ro. Sa. Sin. Sin. Sod. Do. To. So. Ain. Roit. Va. Kof. Taf. Lam. Nim. Nun. Wau. Ha. Ram. Alif. Hamzah. Ya. Wah. Shiva dan teman-teman di rumah sangat pintar mengaji. Nantikan episode selanjutnya Shiva dan bunda ya. Dan ayo kita mengaji bersama lagi. Sampai jumpa teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.